Kantor Pertanahan Kabupaten Goa Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan Tura Lokasi PTSL Tahun 2022 Serta hadirin yang berbahagia Yang tak sempat kami sebutkan satu persatu Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Acara, pengukuhan dan pengambilan Sumpah Pantia Adjudikasi Satgas Visi, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi Tahun 2022 Dimulai Kantor Pertanahan Kabupaten Goa Dalam pengarahan dan pengambilan sumpah Pelantikan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap PTSL Kepala Pertanahan Kabupaten Goa Haji Asmin Tombili SE, SH, MSI, hari Senin 24 Januari tahun 2022 Laksanakan acara sosialisasi pengarahan dan pengambilan sumpah Pelantikan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap PTSL di halaman kantor BPN Kabupaten Goa sekaligus Memberikan arahan terkait Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap PTSL dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Program Strategis Nasional, PSN, tahun anggaran 2022 di Kabupaten Goa Dalam arahannya Kepala Pertanahan Kabupaten Goa Haji Asmin Tombili SE, SH, MSI Mengingatkan instansi pemerintah agar tidak melakukan pungutan liar Pungli pada program PTSL ini Sebab, Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, PTSL Menjadi salah satu program strategis presiden Menurut Haji Asmin Tombili, Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan Aparatur Desa Agar mengawal realisasi PTSL secara baik bersih dari pungli Haji Asmin menjelaskan Program PTSL ini telah digratiskan karena dibiayai oleh pemerintah melalui diva BPN Kabupaten Goa Sehingga jika ada oknum sengaja memungut biaya pengurusan PTSL ini bisa berhadapan dengan hukum Lanjutnya bahwa adapun pungutan atau biaya administrasi pendaptaran tanah Yang diatur oleh Perdaka Bupaten Goa hanya sebesar 250 ribu rupiah Haji Asmin Tombili Menegaskan agar merealisasikan PTSL sesuai ketentuan berlaku BPN selaku pelaksana program PTSL dan Aparatur Desa Agar menyalurkan program sesuai aturan Demikian pungkasnya Untuk selengkapnya mari kita lihat pada tayangan Youtube Yang diliput langsung oleh tim Selebes Magazine Kota Makasih Bahwa saya Bahwa saya Senantiasa akan menjunjung tinggi Senantiasa akan menjunjung tinggi Kehormatan negara Kehormatan negara Pemerintah Pemerintah Dan jabatan yang dipercayakan kepada saya Dan jabatan yang dipercayakan kepada saya Bahwa saya Bahwa saya Akan bekerja dengan jujur Akan bekerja dengan jujur Terpik Dan semangat Untuk kepentingan negara Penanda tangan dan berita acara pengambilan Sumpah Kepada Bapak Muhammad Nasir Maudu SHMH Sebagai ketua adjudikasi Disilahkan mengambil tempat Selanjutnya Bapak Ganjar Aji Sarusun SSTMSI Sebagai ketua Satgas Fisik Disilahkan mengambil tempat Selanjutnya Ibu Rosiana Natalia Tulenan SKOM MH Sebagai ketua Satgas Yuridis Disilahkan mengambil tempat Selanjutnya Bapak Ibrahim Nur SSTIT Sebagai ketua Satgas Administrasi Disilahkan mengambil tempat Selanjutnya Perwakilan Kepala Desa dan Lura Dengan hormat Kami persilahkan Kepada Bapak Syaharudin Kepala Desa Bonto Sungguh Disilahkan mengambil tempat Dimohon kesediaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gun Untuk menandatangani berita acara sumpah Dimohon kesediaan rohaniawan Dimohon kesediaan rohaniawan Untuk menandatangani berita acara sumpah Sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gun Hadirin disilahkan duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua PTSL Kabupaten Goa Tahun 2022 Kita masih bisa berkumpul Dan melaksanakan salah satu tugas negara Yang dikembangkan kepada kita Dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan pendaktaran tanah Sistematis lengkap Desa demi desa Menyeluruh, menyatu Bapak Ibu yang kami hormati Tentu Akan bertanya-tanya Kenapa harus ada Pelantikan Sangat sakral seperti ini Yang jelas Saya ucapkan selamat dulu Tartat diangkatnya Bapak Ibu Sebagai Pelaksana Daripada Pendaftaran tanah sistem Desa lengkap Kabupaten Goa ini Patut disadari Setelah dilaksanakan Untuk pagi Maka Kewajiban Dan akibat hukum Yang terjadi Di kemudian hari Melekat pada diri Bapak Ibu Semua Sehingga Itulah Sebabnya Perlu lakukan Sumpah Dalam rangka Kegiatan ini Oleh karena itu Di dalam Perusahaan Kediakan Kelebannya Perulah kita Mematuhi Segala Peraturan hukum Yang berlaku Terutama Yang berlaku Dalam Hukum Pertanahan Dan hukum-hukum Melainkan Mengandung Atau Melukum Termasanya Pertanahan Di Negara Republik Indonesia Alhamdulillah Dari sekian Banyak Yang Bermohon Yang menginginkan Ini Ternyata Cuma Sekian Desa Atau Kelurahan Yang Dapat Kami penuhi Untuk Didaftarkan Menjadi Sertifikat Ada Dua hal penting Yang perlu Kami jelaskan Di dalam Hal BDSM Yang pertama Menyangkut Juridisnya Dan yang menyangkut BISIPnya Dan Administrasinya Menyangkut BISIPnya Tentu ada Sertifikat BISIP Yang akan Melakukan Pengukuran Bidang Tanahnya Nanti hasilnya Itu adalah Teta Bidang Tanah Atau Biasanya Dibilang BBP Jumlanya Jumat 9.000 Untuk Tahun 2022 Sedangkan Sertifikatnya Nanti Yang akan Diberikan Lumayan Banyak Dari Semua Kabupaten Yang ada Di Sulawesi Selatan Ini Goa Itu Rupanya Yang Paling Banyak 22.350 Bidang Artinya Desa-desa Yang ada Di hadapan Saya Ini Nanti Akan Terdaftar Dan Tersertifikasi Tanahnya Seperti itu Karena itu Perlu Dilakukan Sumpah Kemudian Menyakut Pelaksanaan Daripada Kegiatan Ini Suratnya Punya Siapa Dibuat Oleh Siapa Siapa Penunjuk Batasnya Siapa Yang Menyaksikan Batas Bidang 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 Tanahnya Surat-suratnya Dibuatkan Oleh Siapa Kalau Dia Rinci Tentu Ada Rincinya Ada Bukumnya Di Desa Dan Sebagainya Kemudian Kalau Dia Pengharapan Harus Dilihat Juga Riwayat Dan Sejahat Seperti itu Jangan Asal Bikin Alas Yang Mengimpulkan Akibat Hukum Di Kemudian Kemudian Penyiapan Administrasinya Surat-suratnya Surat Penguasan Tisiknya Surat Keterangan Jual-belinya Perlu saya ingatkan Dalam hal Jual-beli Ada dua Yang kering Kita Salah Kalau Menyakup Tanah Jangan Bikinkan AJB Salah Besar Jual-beli Itu Baru Bisa Dibuat Ketika Tanah Itu Sudah Terdata Kalau Belum Terjadi Jual-beli Terhadap Pengarangkan Itu Dibuatkan Selat Keteranganan Pemalian Hari Ini Yang Biasa Menimbulkan Pulunder Terhadap Pemukian Di Kemudian Hari Yang Dihindari Jangan Membuat Keterangan Keterangan Yang Masuk Kawasan Pidangan Bukan Saya takut Aku Tapi Pidangan Nanti Kita Masuk Semua Penang Seperti Walaupun Nanti Sudah Dibentuk Tapi Tanggung jawab Organisasi Ada Sama Saya Bagaimana Dengan Biaya Pasti Nanya Biaya Biayanya Itu Ditanggung Oleh Negara Melalui Dibat Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Goa Lumayan Pak Kalau Bapak Bisa Bekerja Aktif Semua Alhamdulillah Bisa Hidup Sudah Diliayai Pak Di penyuluhan Sudah Ada Kemudian Mengenai Penghutan Itu Ada Ketentuan Daripada Perga Ya Kalau Pasal Peraturan Bupati Besarnya Sudah Ditentukan Untuk TTSL Dan Distribusi Dan Konsolidasi Tidak Lebih Dari 250 Rp Kalau Lebih Penghutan Pak Berhadapan Dengan Petang Di Sebelah Yang Banyak Dari 22.000 Sertifik Terbagi Kalau Kita Kerjakan Nanti Terdapter PBB Yang Bapak Akan Dapat Itu Akan Lebih Meningkat Pak Sudah Ketahuan Nanti Ini Tanahnya Siapa Punyanya Siapa Berapa Luasnya Nilainya Berapa Akses Ekonomi Nanti Akan Tunggu Perkembangan Ketika Sertifikatnya Sudah Jadi Bapak Bisa Mengalukan Kerjasama Dengan Pihak Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sertifikatnya Bisa Jadi Kemengal Usaha Bayangkan Pak Kalau Sertifikatnya Tadi Tanahnya Belum Disertifikat Karena Harganya Cuma 10 Juta Karena Sertifikatnya Jadi Berapa Nilai Tambahnya Minta Agungan Perkelompok Bisa Dikasih Sampai Biliar Bisa Bina Kelompok-kelompok Desa Itu Untuk Mengembangkan Pemberdaya Masyarakat Seperti 2 Bisa Le�� Bisa Marcos Subsי Sampai Sampai